Intro Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen Merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan Mukti Sari Kebumen Sesuai motonya, rumah sakit ini telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang sigap, empati, nyaman, unggul, dan memuaskan atau senyum Intro Berdasarkan catatan sejarah singkat, RSUD Dr. Sudirman berdiri sejak tahun 1912 Dengan nama Zending Hospital Panjurung yang dikelola oleh Yayasan Kristen Hindia Belanda Kemudian pada tahun 1942 menjadi milik pemerintah Jepang Dan tahun 1945 menjadi milik pemerintah Republik Indonesia Seiring berjalannya waktu, di tahun 1950, rumah sakit ini dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen Dan pada tahun 1972 diklasifikasikan ke dalam rumah sakit tipe D Selanjutnya pada tahun 1983 diklasifikasikan ke dalam rumah sakit tipe C Dan di tahun 2008 menjadi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Di tahun 2011 menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD Yang kemudian di tahun 2014 berubah nama menjadi RSUD Dr. Sudirman Kebumen Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 233 Garing Menkes, Garing SK, Garing 6 Romawi, Garing 1983 Tentang penetapan tambahan beberapa rumah sakit umum pemerintah Sebagai rumah sakit umum pemerintah kelas B dan C Maka RSUD Kebumen menjadi rumah sakit pemerintah kelas C Di tahun 2003, RSUD Kebumen berubah menjadi Badan Pengelola sesuai Peraturan Daerah No. 54 Tahun 2003 Penggantian nama dan perpindahan ke gedung baru Setelah dalam kurun waktu 98 tahun RSUD Kebumen beroperasi di Dusun Bojong, Kelurahan Panjar, Kecamatan Kebumen Tepatnya di selatan Jalan Kereta Api di sebelah barat stasiun Kebumen Gedung di lokasi ini merupakan meninggalan Belanda Dan strategis pada zaman dahulu Karena dekat dengan stasiun, rel kereta api, dan sungai besar Namun, karena kondisinya sudah tidak strategis lagi di masa sekarang Maka, sejak 1 Maret 2015 Operasional RSUD Kebumen Pindah secara keseluruhan ke gedung baru yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen Persamaan dengan itu, RSUD Kebumen resmi berganti nama menjadi RSUD Dr. Sudirman Kebumen Dr. Sudirman adalah Direktur kedua setelah Dr. Gularso Dikarenakan tidak dapat dilacaknya ahli waris Dr. Gularso Maka, dipilihlah nama Dr. Sudirman yang memenuhi persyaratan perizinan ahli waris Merujuk pada Surat Keputusan Bupati No. 445-565-2010 Tanggal 10 Desember 2010 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Maka, RSUD Kabupaten Kebumen menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Atau PPK BLUD dengan status penuh Penetapan sebagai BLUD tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas Berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat Hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum RSUD Dr. Sudirman mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan Secara paripurna dan upaya rujukan Termasuk berperan mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berahlak bersama rakyat atau semarak Dipimpin oleh seorang direktur bernama Dr. Widodo Suprihan Toro MM Rumah sakit ini mempunyai pegawai sebanyak 906 orang Ini terdiri dari 460 PNS, 91 pegawai BLUD, dan 355 pegawai THL Jika dibedakan dari jenis ketenagaannya, 491 orang adalah tenaga kesehatan Dan 415 orang adalah tenaga non-kesehatan Didukung dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai RSUD Dr. Sudirman memiliki visi menjadi rumah sakit yang modern, profesional, pusat rujukan kegawatan medik, dan spesialistik Sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kegawatan medik dan pelayanan kesehatan tingkat spesialistik yang bermutu untuk seluruh masyarakat Selain itu, modernisasi sistem, sarana dan prasarana pelayanan sesuai standar nasional kelas B Menyelenggarakan pendidikan SDM yang mendukung profesionalitas dan daya saing Meningkatkan kemampuan keuangan untuk mendukung kemandirian dan pengembangan Kemudian, tata nilai keikhlasan setiap karyawan mendasari setiap aktivitasnya dengan ikhlas Sebagai bagian daripada ibadah kepada Tuhannya dan amal soleh kepada sesama manusia Keramahan dalam melaksanakan aktivitasnya, setiap karyawan selalu mengedepankan sikap ramah dalam melayani pelanggan Pembelajaran setiap karyawan memiliki minat dan mendapatkan dorongan serta sarana Untuk menjalani proses pembelajaran dalam setiap aktivitas yang dijalani Kebersamaan dalam melaksanakan aktivitasnya, setiap karyawan selalu mengedepankan kerjasama tim Yang saling menolong satu sama lain dalam hal menegakkan kebenaran Setiap aktivitas karyawan yang dijalankan selalu dilandasi dengan kedisiplinan yang tinggi Sebagai upaya mencapai kinerja yang optimal Sejumlah fasilitas yang tersedia diantaranya Pelayanan medis, yakni memiliki instalasi gawa darurat yang dibuka selama 24 jam Khususnya untuk penanganan kasus-kasus emergensi Instalasi gawa darurat merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan rumah sakit Sejauh ini, IGD RSUD Dr. Sudirman melayani berbagai kasus kegawa daruratan Mulai dari anak, dewasa, kasus bedah, dan kasus non-bedah Semua petugas telah memiliki sertifikat kegawa daruratan yang masih berlaku Termasuk memiliki 27 tempat tidur lengkap dengan fasilitas pendukung lainnya Selain itu, IGD RSUD Dr. Sudirman juga memiliki 4 tempat tidur untuk pasien isolasi atau penyakit menular Dan juga memiliki VKIGD untuk melayani kasus yang memerlukan tindakan operasi segera atau CITO Rumah sakit juga senantiasa mengupgrade peralatan-peralatan life saving Untuk menghadapi berbagai kasus kegawat daruratan yang dapat terjadi Dilengkapi pula dengan dua buah ventilator yang berguna untuk mengatasi pasien gagal nafas Serta sebuah defibrillator untuk mengatasi pasien henti jantung Ini dalam rangka memberikan yang terbaik untuk keselamatan pasien Kemudian terdapat dua instalasi bedah sentral atau IBS Dengan jumlah 5 kamar operasi untuk pelayanan spesialistik Seperti mata, THT, bedah, dan objin Sedangkan untuk pelayanan subspesialistik yakni ortopedi dan didukung oleh SDM tenaga medis lengkap Terdapat pula instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap Dengan harapan dapat membantu semua lapisan masyarakat Khususnya wilayah Kabupaten Kebumen dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai Selanjutnya, instalasi rehabilitasi medik dan mental Pelayanan fisioterapi meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Pada berbagai kasus penyakit atau gangguan kesehatan Seperti gangguan otot dan sendi atau muskuloskeletal Gangguan saraf atau neurologi Gangguan THT Gangguan pernafasan dan paru Gangguan tulang atau ortopedik Gangguan kandungan Pediatrik dan geriatrik Pasca bedah atau operasi Sport injury Program kebukaran fisik Untuk fisioterapi, RSUD Dr. Sudirman Kebumen memberikan pelayanan fisioterapi dengan kualitas global Yang berorientasi pada kebutuhan pasien serta menggunakan konsep fisioterapi terkini Ini didukung oleh fisioterapis yang profesional, modalitas fisioterapi yang modern, serta program terapi yang komprehensif dan edukatif Sebagai salah satu tindakan atau terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal stadium akhir Rumah sakit ini dilengkapi dengan instalasi hemodialisa Ini merupakan tindakan penyelamatan bagi pasien di samping cangkok ginjal dan peritoneal dialisis atau PD Fasilitas pelayanan ruang hemodialisis mempunyai fasilitas mesin cuci darah 12 unit Untuk jenis pelayanan ruang hemodialisis melayani pasien umum dan BPJS Fasilitas lainnya yaitu layanan endoskopi, pelayanan elektroencefalografi atau EEG, dan pelayanan audiometri Audiometri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui level pendengaran seseorang Dengan bantuan sebuah alat yang disebut dengan audiometer, maka derajat ketajaman pendengaran seseorang dapat dinilai RSUD Dr. Sudirman Kebumen juga memiliki fasilitas penunjang medis Antara lain, instalasi radiologi, instalasi laboratorium klinik, instalasi farmasi, instalasi gizi, pelayanan bank darah, serta instalasi hijien dan sanitasi atau HS Sejumlah penunjang lainnya yaitu voluntary counseling dan testing Unit TPPRI atau tempat pendaftaran pasien rawat inap beserta administrasi ruang perawatan Dan TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan beserta administrasi poliklinik Unit laundry, unit keamanan dan ketertiban, unit ambulans, elektronik data prosesor atau EDP Unit pemulasaran jenazah, unit pengelolaan parkir, unit asuransi yang meliputi CKN, jam kesda, dan asuransi lainnya, serta unit CSSD Selain itu, terdapat pelayanan reka medik, pelayanan administrasi keuangan, dan pelayanan umum seperti transportasi ambulans, pump, listrik, insenerator, ipal, masjid, dan kamar jenazah Adapun sarana transportasi ambulans ada 7 unit Terdiri dari ambulans untuk antar pasien ke rumah sakit rujukan 4 buah mobil, 2 mobil jenazah, dan ambulans darurat 118 1 buah Rumah sakit ini memiliki 2 program unggulan yaitu Bumen Sehati atau peningkatan derajat kesehatan bagi warga kebumen Kemudian SIBUSAH atau Program Santri Kebumen Sehat dan Berkah Terkait pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19, semua dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat Bahkan untuk penanganan pasien pun dilakukan secara terpisah Kendati begitu, semua dapat tertangani dengan baik Tugas dan fungsi RS UD Dr. Semang Kebumen adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan Peran daripada RS UD Dr. Semang Kebumen adalah meningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya Saya memimpin RS UD Dr. Semang Kebumen sejak tanggal 2 Februari 2019 Adapun program unggulan kami adalah Bumen Sehati dan SIBUSAH Bumen Sehati merupakan program peningkatan derajat kesehatan bagi warga kebumen Kemudian sedangkan SIBUSAH yakni Program Santri Kebumen Sehat dan Berkah Selama pandemi COVID-19 kami berhasil menangani sekitar 2.234 orang Target RS UD Dr. Semang Kebumen kedepannya memwujudkan pelayanan kesehatan yang modern dan profesional Adapun harapannya dapat memwujudkan modernisasi sistem sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan standar nasional kelas B RS UD Dr. Sudirman telah melakukan sejumlah inovasi Salah satunya melalui Sosiomedis Program ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat Serta pentingnya deteksi dini kanker leher rahim Program ini sebelumnya dilaksanakan di kantor desa Kali Tengah Kecamatan Gobong Kemudian pengobatan gratis di Pondok Pesantren Kegiatan juga digelar dengan sunatan masal Cek laboratorium sederhana Serta screening mata dan pemberian bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu Program ini sebagai bentuk komitmen RS UD Dr. Sudirman Kebumen Dalam rangka mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terutama Sibusah atau Santri Sehat dan Berkah Dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Serta mewujudkan kebumen yang sejahtera, mandiri, berahlak bersama rakyat Program ini mendapat dukungan positif langsung dari Bupati Kebumen Arief Sugianto Ini merupakan wujud bukti nyata kepedulian dalam memberikan pelayanan kesehatan Kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara turun langsung dan gratis Sibusah, Santri Sehat dan Berkah Ini sebagai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terus dilaksanakan ke Pondok-Pondok Pusantren Kemarin juga sudah di Pondok Pusantren Tatmanyul Bulub Sekarang ada di Pondok Pusantren Al-Munawara Ini berkat kerjasama dengan RSJS dalam program sosial medis Jadi kegiatan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah Kabupaten Kebumen Ini adalah kebersamaan dari pemerintah Kabupaten Dengan para dewas di RSJS dan juga seluruh tenaga medis Yang Alhamdulillah berjalan cukup baik Pertama, sunatan masal Dua, check up daripada kesehatan Ketiga, daripada kesehatan mata atau cek untuk katarak Setelah dicek dari sini, nanti dioperasinya di RSJS Kemudian juga program RSJS ini juga mengantar obat ke pasien Ke rumah-rumah yang ada di rumah, kemudian juga antar jemput pasien ini juga sudah dilaksanakan Kemudian untuk mengurangi pembayaran cash juga sudah ada pembayaran cashless Untuk mengurangi pengantrian Berbagai strategi dan inovasi lain pun telah dilakukan Setidaknya ada empat tahapan yang saat ini tengah diupayakan Mulai dari aspek fisik maupun prasarana yang memadai Di antaranya, yaitu Rehab tampilan FO dan TTP IGD Rehab IGD dan poli rawat jalan beserta sarana pendukungnya Pembangunan gudang farmasi terpadu Dan pembangunan gedung instalasi gisi Kemudian peningkatan pelayanan dari aspek infrastruktur penunjang Inovasi-inovasi yang dilakukan antara lain Update SIM RS berbasis web Layanan hantaran obat Layanan elektronik data capture Layanan customer service mobile Serta layanan gratis antar jemput pasien Selanjutnya, untuk peningkatan perilaku tenaga kesehatan dan penunjang Dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM Dengan BIMTEK-BIMTEK Service Excellence Dan pelatihan kompetensi kesehatan Tak hanya itu, pembentukan budaya pelayanan Dengan tata nilai keikhlasan, keramahan, pembelajaran, kebersamaan, dan kedisiplinan Juga telah dilakukan Jadi secara kelembagaan Kita selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ada istilah piramida perubahan pelayanan kepada masyarakat Ada empat level Yang pertama, perubahan dari sisi aspek fisik Inovasi-inovasi atau program yang kita laksanakan di 2021 Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Antara lain Yang pertama, kita benahi tampilan depan kita Untuk menyambut pengunjung atau masyarakat Di antaranya tampilan front office Kemudian tampilan TPP atau tempat pendaftaran pasien di rawat inap dan IGD Kemudian juga kita membangun beberapa fasilitas penunjang Yang akan meningkatkan pelayanan kepada pasien Di antaranya gudang farmasi terpadu Kemudian fasilitas gedung, gudang instalasi gisi Kemudian juga poli rawat jalan Termasuk di dalam poli rawat jalan tersebut adalah fasilitas-fasilitas pendukung Di antaranya toilet Kemudian tempat duduk ke pengunjung juga kita perbarui Itu dari sisi aspek fisik yang terkait dengan bangunan gedung Kemudian aspek fisik yang lain Inovasi-inovasi yang kita lakukan Di antaranya peningkatan pelayanan untuk operasional mobil antarjemput pasien Nah ini adalah layanan gratis kepada pasien-pasien kita Khususnya akan kita uji coba kepada pasien hemodialisa atau HD Yaitu pasien cuci darah Jumlahnya ada sekitar 149 Kemungkinan akan kita uji coba kan Berdasarkan data yang ada itu Sekitar 20-30 yang dikategorikan masyarakat kurang mampu Terkait dengan beberapa layanan yang kita sistemikan Yaitu EDC Electronic Data Capture EDC itu pasien tinggal membawa kartu debit atau kredit Dengan jumlah yang sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh bank tertentu Itu tinggal gesek Berapapun biaya yang dibutuhkan oleh pasien kepada rumah sakit Atas jasa pelayanan Itu bisa langsung terbayarkan lewat aplikasi sistem EDC tersebut Kita juga punya dari sisi asistem Itu layanan hantaran obat Nah ini juga sebuah layanan inovasi baru Kerjasama kita dengan PT.Pos Indonesia Sabang Kebumen Layanan ini sudah kita lakukan di Hidap Kita Ojojo Baka Dari tanggal 23 September 2021 kemarin Kurang lebih sudah 80 hari kalau sampai dengan hari ini Itu pasien yang merasakan manfaatnya sampai dengan hari ini Jumlahnya kurang lebih 2180 Atau per hari itu rata-rata sekitar 35-40 pasien sudah Menggunakan layanan hantaran obat ini Yang paling penting justru yang terakhir adalah bagaimana kita membentuk budaya pelayanan Budaya pelayanan dengan tata nilai yang selalu kita seterapkan Selalu kita tanamkan ke teman-teman semuanya di RSUD Sektor Sudirman Ada tata nilai keikhlasan, keramahan, pembelajaran, kemudian kedisiplinan Ini butuh waktu yang prosesnya tidak sebentar Kalau tadi saya sampaikan fisik dan infrastruktur setengah tahun sampai satu tahun Untuk perilaku dan budaya ini memang kita harus terus berproses Kita terus harus dari atas, dari manajemen memberikan contoh Kemudian teman-teman yang ada di bawah juga harus saling mengingatkan kebersamaannya Kemudian bagaimana saling mendukung satu sama lain agar pelayanan kepada pasien Betul-betul bisa kita berikan dengan baik, paripurna, dengan humanity yang bagus Sesuai dengan motto kita, senyum, sikap, empati, nyaman, yakin, unggul, dan memuaskan Saya terima dengan positif, Alhamdulillah pelaksanaan ini ternyata bisa direspon dengan baik oleh kondok pesantren Merupakan kerjasama dengan kesehatan Semoga dengan momen semacam ini Anak-anak kami di Pondok Posta Ante juga masyarakat sekitarnya Akan bisa mendapatkan hasil daripada kegiatan ini Menjadikan pondok yang sehat, pondok yang berprestasi Kemudian masyarakat di sekitarnya juga menjadi masyarakat-masyarakat yang sehat semuanya Saya nggak perlu ngantri lama di sini lagi Langsung sampai ke rumah Semoga jadi lebih maju lagi, sampai rumah lebih cepat lagi Perubahan semakin kedepannya rumah sakit itu semakin, rumah sakit RS UDS Uderman ya Itu semakin bagus, apalagi pelayanan perawat-perawatnya dan dokternya itu ramah-ramah banget sih Jadi selalu siaga gitu, mau kapanpun kita butuh itu selalu siaga Harapannya semoga semakin lebih baik terus pelayanannya melayani masyarakat Melalui berbagai program dan inovasi tersebut Diharapkan dapat mewujudkan pelayanan RS UDS Uderman yang mengelingi 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 berasal dari kata dasar pangling Pangling artinya tidak mampu mengidentifikasi identitas seseorang atau sebuah objek Karena adanya perubahan, baik karena berubah jadi lebih menarik dan lain sebagainya Mengelingi tentunya dalam arti konotasi yang positif Sebagai sebuah semangat agar program-program pembangunan daerah yang gencar dilaksanakan Benar-benar dapat dirasakan masyarakat Dengan kata lain, suasana menjadi lebih main, nyenengi dan lewi ngangeni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!